Dan kita akan ke Solo lagi ya, Ivo ya, bersama dengan rekan kami ada Anjelika untuk mengetahui apa yang terbaru dari Solo Jawa Tengah. Anjelika, silahkan. Ivo dan Abe, untuk saat ini setelah tadi ada gladiarsik Ijab Kobul, saat ini dilaksanakan gladiarsik panggih yang artinya temu. Atau untuk lebih mengetahui makna dibalik prosesi adat nanti setelah akad nikah yaitu panggih, bersama saya masih ada pemerhati budaya Solo yaitu Mbak Fafa Otami. Ya Mbak Fafa, kalau kita dengar saat ini di dalam sedang ada gladiarsik panggih, apa sih Mbak gladiarsik panggih itu? Jadi panggih itu bertemunya pengantin pria dan wanita dengan prosesi tentu saja mulai dari yang awalnya pengantin perempuan itu sudah lenggah dipasewakan, Kemudian pengantin pria datang, beserta dengan keluarga, ada proses bertemunya itu ditandai dengan nginjak telur. Yang awalnya sebelum nginjak telur adalah untuk saling melemparkan suruh, sirih. Sirih ini juga menjadi bagian dari ritual yang utama di setiap prosesi panggih pada adat Jawa. Panggih ini akan dilaksanakan prosesinya ini setelah atau sebelum, setelah akad atau sebelum akad nih Mbak? Setelah akad, setelah akad nikah umumnya memang panggih ini dilakukan, jadi sudah seperti perhelatan agengnya setelah prosesi akadnya. Ini berarti akan terjadi pada besok ya Mbak ya? Kalau kita nanti breakdown lagi pada hari ini, tadi kita sempat bahas mengenai prosesi adat dari Siraman sampai Sade Dawud ya Mbak ya? Lalu untuk nanti malam kan kita ketahui akan dilakukan Malam Idodare ini. Malam Idodare ini apa sih Mbak? Sebetulnya Malam Idodare ini ya tentu maknanya adalah Mido Dari ya, dari Bidadari. Jadi kita istilahnya melean gitu, juga mengaturkan doa untuk prosesi besok, besok akad dan panggih itu bisa berjalan lancar. Tapi dari Mido Dari ini sendiri biasanya itu memang mengumpulkan warga, tetangga, kerabat dekat untuk lebih mengkrosek kembali kesiapan-kesiapan sejauh mana dari apa yang akan dilampaui besok. Selain ada prosesi yang penting di dalam Mido Dari ini adalah nebus kembar mayang. Kalau untuk Malam Idodare ini nanti, apakah perlu dilakukan seserahan ataukah nanti antara kedua belah keluarga ini akan bertemu atau bagaimana Mbak? Biasanya memang pihak pengantin perempuan dan laki-laki belum bertemu. Jadi hanya perwakilan dari keluarga pengantin pria dan juga pengantin perempuan untuk nebus kembar mayang. Keluarga pria harus menyerahkan sesuatu begitu ya Mbak? Ada yang disebut serah-serahan mulai dari uborampe, macam-macam Mbak biasanya ini tergantung dari yang punya hajat. Misalnya ada juga yang serah-serahan itu diberikan pada saat Mido Dari ini, tapi ada juga sebelum akad nikah. Jadi mulai dari tukar cincin, kemudian pihak laki-laki ini membawa uborampe berupa serah-serahan. Dari mulai pakaian untuk pengantin putri dari ujung kaki sampai ujung rambut yang lengkap, yang biasanya kalau di masyarakat Jawa itu ada kain, motif kain batik sendiri yang diberikan pada waktu serah-serahan. Kalau pihak pengantin putri masih punya eyang, juga harus ada namanya pemesing, itu yang diberikan kepada eyang yang masih sugeng. Jadi ada kain-kain motif-motif sendiri yang juga disampaikan dalam prosesi. Kalau detailnya memang luar biasa Mbak, di Jawa itu begitu kaya. Lalu masih untuk malam Mido Dari ini nanti, yang saya tahu adalah ketika malam Mido Dari ini itu calon pengantin, tidak lagi menjadi calon pengantin, tapi sudah menjadi pengantin. Itu bagaimana Mbak? Mbak, sebetulnya sah menjadi pengantin pada saat akat. Tapi karena sudah ada tembung, istilahnya juga sudah ada jawab dari pihak perempuan, ini seakan-akan memang sudah boleh silaturahmi lebih leka. Jadi memang sahnya itu tetap di akat. Kalau Mbak, di kota Solo ini menyambut pernikahan dari putri Presiden Jokowi Dodo, Kahiyang dan Bobi, kalau saya melihat di sepanjang jalannya sepertinya sudah banyak rangkaian bunga yang mengucapkan selamat, kemudian informasi yang kami terima juga banyak kegiatan warga yang dilakukan. Jadi tidak hanya sukacita pernikahan ini, tidak hanya dimiliki oleh keluarga besar Presiden Jokowi Dodo, namun juga warga Solo pun sepertinya turut merasakan ini. Bagaimana Mbak, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga dan ataupun rakyat Solo ini untuk menyambut pernikahan dari Kahiyang dan Bobi? Jadi memang banyak sekali ya Mbak, kegiatan yang warga itu ikut merasakan kebahagiaan dan akhirnya menjadi kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dua minggu ini Solo memang banyak sekali menyambut kebahagiaan ini. Warga pun ikut merasakan gitu. Mulai dari Car Free Day itu ada kenduri cinta dari warga Solo, kemudian di Pasar Legi itu bakul-bakul Pasar Legi juga mengadakan selamatan, kendurian. Kemudian ada murid-murid SD di mana Mbak Kahiyang ini dulu mengenyam pendidikan di SD itu membuat lukisan, lukisan pasangan Kahiyang dan Mas Bobi. Nah, belum di sepanjang selamati-hati kalau Mbak lihat banyak spot selfie, kemudian penjor-penjor yang mulai dipasang. Ini juga partisipasi dari warga kota Solo. Memang hajatan ini bukan menjadi milik pribadi Pak Presiden dan keluarga besar, tapi warga pun ikut Mangayu Bagyo. Ini memang yang saya sampaikan tadi, seakan-akan memang menemukan kembali jiwa, identitas, kultur dari masyarakat Solo yang nantinya bisa kembali dipertengahkan di masyarakat. Lihat euforia dari warga kota Solo ini, sepertinya tidak hanya untuk menunjukkan bagaimana tradisi Jawa, yang saya tangkap mungkin adalah bagaimana kedekatan Presiden Jokowi dulu, yang sebelumnya kita ketahui adalah pemimpin warga kota Solo selama dua periode. Bagaimana Mbak Fafam melihatnya? Ya pasti, makanya gegap gempita warga yang ikut Mangayu Bagyo ini tidak lepas dari bagaimana dulu Pak Jokowi selama dua periode memimpin kota Solo. Dan tentu dengan gerakan-gerakan Pak Jokowi yang selama di Solo ini benar-benar memuliakan tradisi bagaimana kembali mendekatkan pasar tradisional, penataan PKL, kemudian membuat festival gamelan, bahkan seni tradisi di Solo ini luar biasa tumbuh dan berkembang. Nanti kita bisa bahas sebetulnya tarian apa sih yang besok akan tampil di hajatan besar ini. Kemudian juga kedekatan Pak Jokowi memang tidak bisa dipungkiri karena memang beliau sebagai pemimpin itu memang melebur dengan masyarakat. Mbak Fafam, kita masih di sini dulu tapi kita harus kembali ke studio kepada Ivo dan Abe. Silahkan Ivo dan Abe. Baik. Terima kasih. Anjali Ika, DF Agam, laporannya dari Solo, Jawa Tengah.